bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini beredar sebuah gambar yang bertuliskan ya skenario RRC di Indonesia ini saya dapat di salah satu grup ya di medsos ada tulisan yang seperti ini yaitu skenario RRC di Indonesia saya tidak tahu siapa yang buat tetapi ini menarik kita bahas dan semoga ini perlu diwaspadai bersama ya nah ini tertulis di sini adalah skenario ya skenario RRC di Indonesia nah dibawahnya ada tulisan terlaksana jika resin pro RRC menang lagi dalam Pilpres 2024 dan 2029 yang pertama di sini adalah modus investasi dan bisnis diantaranya ini adalah pertambangan kehutanan atau perkubunan perikanan properti dan lain-lain mulai masif sejak 2014 nah kemudian ke nomor dua mengkondisikan domestik yang pertama suap penguasa pusat dan daerah kendalikan aparat keamanan buat regulasi baru rangkul taipan etnis Cina bentuk baser dan media pro RRC kemudian alur ketiga mendatangkan TKA Cina dilakukan secara bertahap disertakan dalam modus turis sisipkan tenaga paramiliter diberi EKTP Indonesia menikahi warga lokal yang ketiga turun ke nomor empat perkuat area investasi membangun kawasan eksklusif semacam benteng regulasi dan aturan tersendiri kemudian mempersiapkan senjata dan amunisi kemudian yang kelima ekspansi bisnis dan TKA Cina terutama di Pulau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Papua kuasai pola buahan dan bandara besar TKA Cina yang datang lagi akan berjumlah 50 juta orang ih informasi dari mana nih ya kemudian yang keenam bangun pangkalan militer kecil dibawahnya dibangun di Kalimantan dan Maluku jumlah 100 ribu tentara sebagian sudah ada yang menyamar TKA alibi melindungi aset investasi dan keselamatan TKA Cina kemudian turun ke nomor tujuh kuasai EKN baru di Kaltim jantung sebuah negara ada pada ibu kota negara atau EKN kemudian kuasai fisik, tanah, gudung, dan lain-lain bentuk pemerintahan boneka kemudian yang kedelapan aksi soft aggression yaitu kunci akses strategis negara yaitu ekonomi, politik, dan pertahanan amandemen undang-undang dasar yang berhaluan pro-RRC kemudian kesembilan RRC kuasai punuh Indonesia menjadi koloni tanpa perlu perang memperlakukan sistem seperti di Tibet dan Uyimur mendatangkan lagi ratusan juta warga RRC nah ini tulisan ini yang digambar ini berodar di media sosial dan saya juga tidak tahu siapa yang membuat alur EKN seperti ini ya nah ini penting ya dibahas ya yang pertama adalah modus investasi ini pertambangan pertambangan kalau kita lihat ya sudah khususnya nikel memang investor Cina jerjoran itu di Maluku, di Sulawesi ya ini fakta kehutanan dan perkubunan nah ini belum pernah saya dengar kehutanan dan perkubunan TK Cina masuk? Belum kori kanan juga belum properti saya juga tidak terlalu banyak tahu yang saya tahu hanya ditambang ya nah salah nikel ini yang pertama yang kedua swab penguasa pusat dan daerah saya juga belum tahu ini apakah terjadi swab ya kendalikan aparat keamanan nah ini belum juga saya lihat TK Cina mengendalikan aparat keamanan belum saya lihat nah ini skenario yang ada yang buat seperti ini ini apakah ini bonar atau tidak bonar yang penting kita tetap waspada ini menurut saya jadi kuncinya kawan ya kalau menurut saya ini kuncinya kita semua adalah sebentar ya saya kecilin dulu biar lebih kelihatan wajah saya nah kuncinya agar skenario ini tidak terjadi yang pertama adalah pemerintah harus membatasi TK Cina masuk ke Indonesia ini harus kalau TK Cina itu tenaga-tenaga ahli tidak masalah boleh itu aturan karena tenaga ahli yang ahlinya memang tapi kalau tenaga-tenaga buru kasar serahkan kepada asli orang Indonesia ini caranya ya supaya skenario ini tidak berjalan yang kedua mentuk segera sistem yang tersistem terkait cara melibatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam sehingga investor investasi kita juga rakyat diribatkan nah tentunya ini tidak ringan karena harus ada DPR RI dan presiden harus sama-sama duduk membahas ini yang ketiga perkuat intelijen kita sampai kepada rakyat makanya saya kaget kemarin waktu Pak Jokowi bilang Kementerian Pertahanan adalah mau dijadikan sebagai sumber informasi intelijen padahal selama ini sudah ada BIN sebagai badan intelijen negara nah kenapa Pak Jokowi meminta lagi Kemenhan Menteri Pertahanan agar dimuntuk di Menteri Pertahanan intelijen mengkornil intelijen apakah kerja BIN ini tidak maksimal atau seperti apa kita tidak tahu yang jelas intelijen kita harus diperkuat untuk mencari informasi yang akurat terkait keberadaan TKA tidak di Indonesia dan apa kegiatannya selain nambang itu yang ketiga yang keempat ini yang paling utama kalau menurut saya kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia kita harus tetap merawat bangsa kita bersama-sama walaupun kita berbeda dalam banyak hal baik itu beda karena suku beda karena agama beda karena ras etnis golongan beda pilihan dalam pilpres beda partai politik itu biarkan terjadi tetapi kalau sudah berbicara terkait kedaulatan negara kita harus bersatu kawan kita harus siapapun yang ada di negara kita yang sudah menjadi warga negara Indonesia yang makan yang lahir di Indonesia harus dan wajib ikut ya merawat bangsa Indonesia kita dan ideologi kita sudah jelas pertahankan dan lestarikan yaitu ideologi negara kita yaitu Pancasila dan Motto Bineka Tunggal Ika itu harus kita jalankan ini kuncinya kawan kalau kita terpecah bolah bukan hanya negara China yang masuk banyak negara-negara asing lainnya yang ingin agar kita ribut yang ingin agar negara kita tetap miskin nah ini eskenario mudah-mudahan eskenario ini tidak berjalan di Indonesia karena kalau itu eskenario yang saya sampaikan tadi benar terjadi maka nasib bangsa Indonesia akan seperti yang disampaikan tadi yaitu seperti Unger seperti Tibet dan sebagainya nah ini kawan sekedar informasi kita tunggu saja dan tetap memantau perkembangan ya dan sekali lagi dengan beredarnya skenario seperti ini semoga ada ya tanggapan atau klarifikasi dari pemerintah dan pemerintah semakin bijak dan mau mendengarkan rakyatnya bagaimana menurut sahabatku bagikan videonya kawan selamat menurut selamat menurut